Halo teman-teman, balik lagi di channel Youtube Anak Agung Dwi Arsana Jadi kita baru aja ke toko elektronik Beli sebuah antena yang kita mau coba nih Cuman ini kemasan antenanya tipis banget Dan disini tulisannya ya Amplified Ultratin HDTV Antena Ultratin? Setin apa sih? Setipis apa sih antenanya? Ini kalau dilihat bentuk antenanya kayak TV Kalau dari jauh gambarnya itu kayak TV LED gitu ya Ada kakinya gitu ya Dan ini mereknya adalah PX Jadi tipe antenanya adalah di bawah sini UDA3000A Jadi ya antenanya Bungkusnya cuma segini aja Mungkin saking tipisnya ini pecak-pecak bungkusnya Dan di belakangnya kita bisa lihat Ini bisa dipasangkan ke setup box Atau langsung ke TV-nya yang sudah support dengan DVB-T2 Bisa juga Artinya itu adalah TV digital gitu ya Dan ini dia yang didapat di dalamnya Coba dibuka no Jadi kita mau tes langsung Kualitasnya dan juga Bentuknya kayak gimana gitu ya Ini antenanya teman-teman Antenanya kayak MOSFET ya Tipis banget Dan mungkin teman-teman bakalan heran Masa sih ini antena Setipis kertas ya Ini dapat adaptor Ini adaptor ya Jadi kita dapat adaptor Kayak gini Adaptornya 6V Terus juga dapat kaki-kakinya Dapat juga ini Booster-nya Ini mungkin yang bikin amplifier-nya Dan juga Ini Kita dapat konektor seperti ini Ini untuk apa ya Mungkin mandangin ya Oh iya Converter-nya Nah disini tertulis Tipenya UDA3000A Power DC 6V Sudah dapat ya Gratis Jadi mereknya adalah PX Dan ini tipis Kayak kipas ya Kayak kipas Jadi kita lihat teman-teman Apakah TV ini jernih Coba-coba Taruh Oh iya Tinggal taruh Taruh aja gitu Karena ini tipis Oh gitu dia Tipis sekali teman-teman ya Kayak gini Nanti aku bikin thumbnailnya Kayak gini dah Antena tipis Setipis kertas Kita coba nyalain Kita ke depan dulu Kita tes di TV Apakah bisa jernih dia Kita akan lihat Oke teman-teman Jadi kita sudah ada TV digital Dan ini tipis banget Antenanya Terus Kabel antenanya itu Panjang banget teman-teman ya Jadi mau ditaruh Dimana aja Bisa kayaknya Karena kabelnya panjang banget Dan alatnya ini Mana dia Alatnya ini Atau boosternya ini Ini dipasang Dan ini tuh antena Ini kita colok Kayak gini ya Oke Sudah Kita colok Dan kita searching dulu Siarannya Siaran digitalnya Nah teman-teman Jadi sebelum ngetes Di siaran digital Kita ngetes dulu Di siaran analog Ya Jadi seperti ini gambarnya Untuk SCTV Dan juga Ini sebenarnya Keuntungan dari antena Yang kecil seperti ini Jadi kalau diputer-puter gitu ya Jadi kalau diputer Dia gerimis Nah ini dia Jadi Harus cari posisi yang tepat Nah kayak gini deh Oke Itu jernih Padahal antenanya tipis segini ya Dan kondisi Kita juga di Beton Gedung Dan juga Atap Baja gitu ya Nah seperti ini Ini kalau kita Geser-geser kayak gini Dia gerimis Nah ini dia Ya Jadi kalau saya benerin Arahinnya Nah ini dia Jernih Tapi memang ada beberapa Mungkin yang tidak support Coba yang lain Nah ini Nah ini juga jernih sih sebenarnya Nah antenanya tipis kayak gini Ya Jernih lagi Ini siaran apa sih Net Oh net Oh net Net agak Agak gerimis ya teman-teman ya Disini Ya coba yang lain Ini TV1 Kita puter Oke ini gerimis kayak gini Posisinya gini gerimis Tapi kalau kita sudah Bener posisiinnya Jadi dia bagus Mungkin kalau ditaruh gimana Oke Ditaruh dia bagus Kita geser Nah kalau posisi gini Dia gerimis Antenanya Antenanya apa Kertas ya sebenarnya Teknologi apa ini Antenanya setipis ini Tapi gambarnya jernih Nah ini trans TV Nah ini trans TV Mungkin kita agak Geser-geser Jadi setiap Setiap Stasiun TV itu punya Frekuensi yang berbeda Teman-teman ya Dan hasilnya juga Berbeda Nah ini dia Jadi arahnya itu Menentukan Kalau arahnya bener Jadi dia siarannya Jadi jernih banget Gitu ya Nah kayak ini misalkan Ini kita kalau arahnya Salah Dia agak gerimis Kalau arahnya bener Itu dia gak gerimis Kayak gitu Coba kita siaran digital Oke teman-teman Kalau yang ini Itu siaran digital TVRI digital Gambarnya Jernih banget Gak ada gerimis Ya kalau teman-teman Bilang sih Yang sudah ngerti Pasti bilang Siaran TV digital Ya pasti Gambarnya jernih Ya rusaknya itu Ya kayak digital gitu ya Kayak patah-patah Gambarnya Kayak gitu Ya nge-freeze Gitu ya Dan pixelate Gitu ya Jadi ini gambarnya Sudah jernih banget Kita pakai antena Yang itu ya Jadi seperti itu Nah itu dia Review kita tentang Antena digital Yang kita beli Kita gak tau Bakalan setipis itu Ternyata Dan mungkin ini Bisa sebagai referensi Buat teman-teman Untuk memilih TV digital Untuk indoor Atau di dalam ruangan Ya Ini gak nge-freeze ya Ini masih nyala Cuman ini Siarannya aja Yang macet Oke teman-teman Sekian dulu Sampai jumpa Di selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton